coach ini kan kita ada sedikit masalah menjelang semifinal nih coach karena strike akumulasi kartu ya coach gak bisa main nah gimana nih dampaknya dengan absennya strike di botok semifinal lagi strike ini susah cetak goal oke baru kemarin dia cetak 2 goal yang keren nah kita bicara dengan 2 tipe striker yang berbeda 1 sangat mobile, skillful 1 lebih ke real striker nah ini harus dimanfaatkan sama Sintayong artinya Marcelino sama Witan harus bermain lebih dekat lagi ke Sananta biar dia jadi tembok untuk wall pass kalau mau crossing-crossing incir Sananta karena dia lebih kuat daripada strike dengan bola-bola atas jadi bukan berarti kekurangan tapi gue hanya melihat ini 2 pemain yang berbeda yang harus bisa kita manfaatkan dan gue rasa Sintayong tau apa yang dia harus lakukan kalau sedikit kemarin Sananta dapet 2 kali heading peluang walaupun 1 offside tapi gak masuk juga nah sekarang gak masuk anggap aja ini test case lah semoga di match besok 1 peluang dia bisa cetak 1 goal kalau misalkan hoki kalau dengan hoki yang diturunkan nanti kok lebih baik hoki atau Sananta hoki dalam dalam turnamen ini sudah diberi kesempatan juga tapi kembali lagi masalah passing aja diamburadul feeling gue ini masalah mental this guy ini mudah banget ya kan jadi gue gue tidak lihat gue rasa mentalnya Sananta lebih siap daripada hoki maka dari itu gue bilang gue prefer Sananta juga dari sisi postur dari segala gue prefer Sananta daripada hoki siap-siap selamat menikmati